Hei Sobatobi, kembali lagi di channel Youtube Otobok Indonesia. Menurut kalian, ban itu ada masa kadal luarsanya gak sih? 2 tahun atau 3 tahun? Jika kendaraan jarang dipakai, tapi tahun produksi ban sudah 5 tahun yang lalu, apakah masih aman dipakai? Daripada penasaran, simak video ini sampai akhir. Tak sedikit masyarakat Indonesia sering mengatakan kalau ban yang sudah berumur sebagai ban kadal luarsa. Padahal pada sebuah ban tidak pernah dituliskan mengenai masa atau tanggal kadal luarsa. Pabrikan ban hanya menuliskan tahun produksi ban tersebut pada bagian pinggir ban atau set wall. Adanya hoax yang mengatakan bahwa ban itu seperti obat, bisa expire. Ini salah besar, itu tidak benar. Katanya kalau ban itu ban lama, maka seperti sekarang ini, awal 2023 ya, kalau kita kirim ban ini ke toko, toko itu gak mau yang tahun 2022, mau yang 2023. Padahal ban itu bisa sampai 7 tahun, kalau dipelan dengan baik bisa sampai 10 tahun. Itu gak ada efeknya. Malah, kimia yang dikaret itu, itu pertama lama akan bercampur kimianya, makin utuh ban. Ban yang dikatakan masih layak digunakan adalah bukan karena umur, tapi lebih kepada kondisi dari fisik yang pada akhirnya mempengaruhi performa. Ban itu tidak ada masa expired, tapi adanya masa keusangan. Masa keusangan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk disebabkan oleh cara penyimpanan yang tak sesuai. Ban yang disimpan secara baik bisa sampai 10 tahun. Tapi jika disimpan dengan tidak sesuai, 1 atau 2 tahun juga sudah tak layak dipakai. Dalam industri ban, para produsen mengacu pada dua aturan pengajuan garansi. Pertama, berdasar Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen BAP 4, Pasal 27. Tentang lewatnya jangka waktu penuntutan 4 tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan. Sementara aturan lainnya dari Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia atau APBI yang menetapkan maksimal masa pengajuan klaim garansi ban mobil 5 tahun, ban motor 3 tahun, dan ban dalam 2 tahun. Ketiganya dihitung sejak tanggal produksi ban. Jadi, menurut kalian apakah ban dengan tahun produksi lama layak digunakan? Coba komen pendapat kalian di kolom komentar. Thanks for watching, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.